Intro Bahagia luar biasa tengah dirasakan pasangan muda Aditya Zoni dan Yasmin Owe yang akan digarundai seorang anak. Diketahui Yasmin Owe istri Aditya Zoni kini tengah berbadan dua. Usia kandungannya pun sudah memasuki usia 13 minggu. Aditya mengatakan bahwa dirinya tidak menunda dan juga tidak langsung ingin memiliki anak karena usia mereka yang masih cukup muda untuk menjadi orang tua. Namun dibalik kebahagiaan Aditya dan Yasmin menanti anak pertama, ternyata kehamilan istrinya itu tidak diketahui sama sekali. Hal tersebut membuat pasangan ini cukup kaget melihat hasil taspek. Lantas apakah Aditya dan Yasmin siap menjadi orang tua di usianya yang masih cukup muda? Terima kasih. Luar biasa bahagia banget ya. Karena memang ini sangat tidak kita rencanakan ya sayangnya. Ini sangat-sangat cepat gitu loh. Jadi kita benar-benar kemarin tuh kaget. Karena memang perutnya Yasmin tuh udah agak sedikit kelihatan ya. Tapi kita mikirnya masih, oh paling ini cuma kebanyakan makan atau kebanyakan minum ya. Kembung kirinya jadi agak-agak gede gitu kan. Nah, kita enggak expect secepat ini sebetulnya. Tapi alhamdulillah ya sayangnya. Baru berapa bulan kita? Lima bulan ya kita ketemu ya? Iya. Lima bulan pernikahan. Lima bulan pernikahan. Jadi memang ini cepat sekali. Dan kita bahagia sekali, bersyukur banget. Dan ya seperti itulah. Mudah-mudahan kita berdua menjadi orang tua yang baik dan lebih baik lagi. Jadi, berat badan gimana kan? Awalnya gini sih, aku timbang berat badan aku. Tapi ternyata naik dalam 4 kilo gitu, tapi enggak kelihatan di badan muka gitu kan. Ke shake muka enggak hilang. Tapi kurutnya agak gede gitu. Jadi, orang dekat lah bilang mending di test pack dulu. Nah, akhirnya beli test pack. Aku tes diri, kenapa enggak tahu. Keluar, dukar. Aku aduh, panik ger. Aduh, gimana ya? Kaget gitu kan, shock gitu. Terus akhirnya, beli lagi. Beli lagi, jadi testnya loket juga. Jadi, positif ya. Bilang karman gitu. Dan kemampuan hamilin. Kiasa itu senang banget ya. Karena memang Bang Amar juga kaget. Bang Amar sama Kaibel kaget ya. Wah, cepat banget. Cepat banget ya. Maksudnya, kebetulan kan Kaibel juga lagi hamil ya. Adainya air. Dan memang Kaibel juga mengharapkan lah Yasmin juga hamil. Waktu ulang tahunnya Kaibel kan. Dan akhirnya kejadian, kita kasih tau Kaibel. Kaget Kaibel. Waktu itu kan kita juga bikin konten review. Ah, Yasmin hamil. Tapi itu memang kita enggak tahu hamil atau tidak. Itu cuma bercanda. Akhirnya. Iya, betul. Beneran, memang hamil waktu itu. Ya, mungkin sudah 13 minggu ya. Iya. Oh, 13 minggu. Sudah 13 minggu. Jadi, kita tuh dari 13 minggu itu kita enggak tahu tuh. Kita enggak tahu Yasmin hamil. Iya, udah 3 bulan hamil. Ternyata udah 3 bulan. Udah lumayan gede ya, sayangnya. Iya. Ya, kita ikutin aja ya. Sejalannya aja sih, Mbak. Maksudnya, yang penting sehat lah gitu loh. Yasmin sehat, terus jadinya sehat. Oh, enggak juga. Enggak juga. Dikasihnya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kayak, yaudah kita follow the flow aja gitu loh. Kita ikutin alur aja gitu kan. Dan memang Alhamdulillah dikasih rezekinya cepat ya. Alhamdulillah. Oh, Yasmin. Aduh, awalnya aku tuh bilang ke Mama aku dan Nenek aku. Dan Alhamdulillah, Mama dan Nenek aku senang banget. Karena ini adalah cucu pertama dari Mama aku. Dan cucu pertama dari Nenek aku. Oh, yaudah. Iya. Beneran. Kemarin, makanan Malaysia itu, makanan Sabah. Jadi akhirnya kita ke Malaysia. Kita coba cari di Jakarta atau ya di Indonesia lah ya. Masih kitar di Indonesia. Ada enggak makanan-makanan Malaysia? Aku udah coba. Iya, dan ada. Sebetulnya ada beberapa. Tapi memang kata Yasmin enggak seenak yang di Malaysia asli. Karena kita bingung gitu kan. Dan ini ngidam pertamanya Yasmin. Jadi memang sebagai seorang suami saya harus ikutin apa kata dia gitu kan. Yaudah akhirnya kita beli tiket ke Malaysia. Dan Alhamdulillah Malaysia kan juga lagi udah sedikit longgar lah ya. Kayak Singapur ya. Kita lima hari. Kita lima hari di sana. Karena cuma tujuannya untuk makan lato. Oh iya. Makan lato, makan... Apa pokoknya makanan-makanan Sabah. Sabah dan Malaysia. Ya pasti. Pasti. Ya. Gue anak dari Ammar ada masalah? Om... Kalau dari Bang Ammar lebih ke cowok-ke cowok ya. Kalau misalkan Yasmin gue suka ke KIB ya. KIB lebih yang kayak... Oh ini kamu harus makan ini. Harus jaga ini. Nanti kalau misalkan ada baik. Ini makanannya. Ini makanannya dikasih tau lah ya. Cara-cara. Cara-cara. Terus kalau Bang Ammar lebih ke cowok-ke cowok. Ntar cowok-ke cowok ya gue harus tanggung jawab. Terus sebagai orang tua nanti. Untuk laki-laki gue harus cari nafkah. Terus segi dan lain-lain. Lebih ke situ kalau Bang Ammar. Ke akunya. Tapi kalau Bang Ammar ke Yasmin. Sama kayak KIBEL. Ntar kamu hati-hati. Kamu jangan capek-capek gitu kan. Kamu ini. Intinya dijaga banget lah. Alhamdulillah Yasmin. Sama keluarga aku ya sayangnya. Dijaga banget. Karena ini kehamilan pertama juga. Anak pertama juga. Jadi emang harus lebih. Extra. Aku iya. Aku jujur. Aku kalau misalkan Yasmin ini. Kalau mau minum obat. Itu selalu harus aku yang luangin airnya. Dan aku yang bukain obatnya. Kalau enggak dia enggak mau minum obat. Oh. Obat ini ya. Apa namanya. Kalsium untuk vitamin. Nanti buka hamilan. Terus kalau mau susu hamil. Harus aku yang buka. Kalau aku sih maunya cewek. Kenapa? Karena ya cewek misalnya. Bisa di apa. Sias dan dan. Makan gitu ya. Jadi boneka dong sama anaknya. Iya dong. Kalau cewek sih. Tapi Alhamman maunya cowok. Enggak sih. Kalau aku cewek cowok sih. Yang penting sehat. Sehat. Enggak. Enggak penting itu. Cewek atau cowok penting. Tapi kata Alhamman sih. Kalau cowok itu kan dia. Anak pertama itu lebih. Apa? Menjaga. Menjaga. Kalau ya ingin sih. Ya ingin cowok ya. Menjaga ibunya juga nanti. Kalau misalkan bapaknya. Insya Allah rencana resepsi kita. Kenapa bulan berapa sih? Bulan Mei ya. Bulan Mei. Bulan Mei ya. Nah kemarin kita agak mundur. Karena memang ada. Ada apa namanya. Ada masalah lagi sebetulnya. Untuk di surat-suratnya. Dan Insya Allah. Kita udah. Apa ya. Udah berusaha semaksimal mungkin. Untuk di bulan depan Insya Allah. Udah. Udah resepsi sih. Di mana pak? Kita resepsi di Jakarta. Konsepnya? Konsepnya yang Yasmin suka ya. Apa konsepnya? Pagading dream gimana pak? Kemarin? Oh gitu. Jadi penggabungan antara budaya Malaysia dan Indonesia. Prastiwi Dwi Arti merupakan penyanyi cantik tanah air yang terkenal berkat duo Titu. Karirnya dengan tiga membuat namanya kini dikenal masyarakat Indonesia. Sempat menikah dengan warga berkebangsaan Jepang namun kandas. Kini Tiwi telah resmi dipersunting oleh Arshad Arrahman pada Februari 2020 lalu. Jarang tersorot ternyata Tiwi kini sangat menikmati perangnya sebagai orang tua dari dua anak. Meski sama-sama sibuk mengurus rumah tangga. Namun persahabatan tiga dan Tiwi tetap terjalin dengan baik. Bahkan beberapa waktu lalu tiga dan Tiwi sempat melakukan pemotretan bersama. Lantas benarkah dua Titu akan kembali hadir dengan proyek terbarunya? Terima kasih. Kabar alhamdulillah baik. Sibuk kan? Seperti biasa berumahnya panjang. Sekarang udah ada bayi juga. Jadi terusin dua anak. Terus juga ada suami. Sama tetap berkegiatan off air dan jualnya. Bangannya sih sekarang udah mulai pasif. Udah lagi senang-senangnya makan. Udah bisa jalan. Udah bisa lari. Terus moceh-moceh ya. Udah makin mirip kayak mamanya. Udah kebetulan kalau pas Ale itu masih umur tiga bulan, empat bulan aku udah mulai kerja lagi. Jadi sudah terbiasa untuk menjadi bayi yang mandir dan mengerti. Travel sih pasti. Cuma apa ya. Karena mungkin di rumah juga kan emang banyak orang. Jadi dia gak kerasa resepian. Terus udah terbiasa juga. Jadi udah gak begitu. Gak sesusah kakaknya dulu. Itu waktu pas lagi apa ya. Pas lagi mulai disapin untuk pergi. Cuma sekarang lebih coba untuk merambah ke MC juga gitu. Jadi shooting sih waktu itu pas lagi pandemi kan. Buat sinetron juga. Terus sekarang karena gak dijinin buat sinetron yang jauh-jauh tinggalnya. Eh lokasinya gak dijinin sama suami kalau jauh-jauh. Dan kayaknya kalau untuk sinetron juga udah. Karena udah punya dua anak ya. Dan udah mulai sekolah juga. Jadi agak gak susah kalau untuk harus stripping lagi. Jadi sekarang yang emang bisa dilakuin. Yang lebih ke nyanyi sama heboh. Aku lagi apa ya. Kadang-kadang banyak belajar lah. Dari tiga-tiga kan tiga ya gitu. Terus ya alhamdulillah sih sekarang kakaknya juga udah mulai bisa mandiri. Tapi Alea juga ada Mbak juga membantuin aku gitu. Jadi menurutnya bisa dibagi-bagi fokus. Tika Tiwi alhamdulillah udah mau balik lagi gitu. Sempat ditawarin beberapa label. Tapi untuk masalah kontrak sih. Karena kan kita juga gak mau terlalu dipatokin kontrak yang terlalu panjang gitu. Karena aku sama Tika udah punya kesibukan masing-masing. Jadi gak mau terlalu dikakuin sama aturan-aturan yang bener-bener harus mengikat gitu. Jadi lagi cari yang bisa fleksibel. Pertama kan waktu itu kan lagi pandemi ya. Pandemi itu biasanya untuk bermusik penyanyi itu emang yang paling dikunci banget gitu. Jadi buat aku kayak jam di rumah pun aku juga suka stres. Masalahnya terbiasa kerja, terbiasa ketemu orang, terbiasa melakukan sesuatu hal yang aku suka. Terus tiba-tiba direnggut gitu aja gitu berasanya. Jadi kenapa gak coba? Padahal ada beberapa yang lu mau coba untuk MC gak gitu. Jadi aku ada partnernya gak aku sebutin. Dan itu aku kayak yaudah deh halal. Pertama tuh cerita gue juga gak jauh juga dari aku harus deket sama orang. Nambahin mu juga gitu. Jadi yaudah semakin pengalaman. Oh suka-suka. Makin lama makin membaik gitu. Hubungan. Hubungan aku dengan Pak Soe juga makin membaik. Khususnya komunikasi masih tetep lancar. Untuk pemasalahan Reo dan pendidikannya. Dan juga kalau misalnya pakai me-time ketemu sama papanya. Pokoknya kalau ini disini mungkin lebih ke schedule-nya dari papanya Reo gitu. Karena kan beliau sibuk ya gitu. Jadi kalau aku sih dengan tangan terbuka kalau misalnya mau... Mereka berniatur. Mereka berniatur. Putri sulung dari presenter Uya Kuya Cinta Kuya. Baru saja diterima kuliah di California. Dunia Amerika Serika. Putri Uya Kuya ini berencana menghabiskan waktu selama 4 tahun. Untuk menuntut pendidikan tinggi di bidang perfilman. Selama hidup di luar negeri. Cinta mengaku tidak membawa asisten ataupun pembantu. Cinta Uya juga mengatakan bahwa ia sangat senang mendapat kesempatan kuliah di luar negeri. Pasalnya hal itu adalah salah satu impiannya sejak kecil. Cinta sendiri berharap bahwa ia bisa menelusuri seluk beluk dunia perfilman. Selain itu Cinta menegaskan untuk urusan jodoh. Ia tak ambil pusing. Ia lebih memilih menata karir terlebih dahulu. Lantas persiapan seperti apa yang Cinta lakukan selama menempuh pendidikan di luar negeri nanti. Kalau di sana kan mereka kan ada 4 tahun kan. Yang pertama kan kita pastinya ngambil general studies dulu. Pelajaran biasa. Pelajaran yang sama itu selainnya diulang lagi. Kayaknya diikutin aja dulu. Tapi kalau majornya ya masih banyak nyelihan. Jadi general studies aja dulu. Apanya ini ngambil film. Tapi nanti pasti tahun berikutnya. Kenapa? Kenapa? Karena menurut aku kan alhamdulillah aku nih udah di industri. Per TV-an lah ya bareng sama papa dari kecil. Aku tuh pengen banget melebarin, meluaskan semuanya gitu kan. Dari awalnya TV terus kan Youtube. Pengen aku ngeluas pergi ke film gitu kan. Pengen tau nih gimana behind the scene-nya mereka gimana. Aku sih pengen yang di belakangnya aja. Yang luar. Itu impian banget sih. Awalnya itu cuma ngomong doang. Karena pengen kolain luar ke luar-keluar ya tau-taunya gitu kan. Jadi bener wow aja sih aku tuh. Aku rasa bangga juga bisa alhamdulillah bisa bersekolah di luar. Jadi sebelum aku emang mau pergi ke luar itu. Aku harus ngomong doang sama mama papa. Lalu itu juga ibunya yang keluar. Itu juga ngeliatin suasana di sana tuh bagaimana. Mereka tuh gimana. Dan mama papa akhirnya setuju. Walaupun agak menurut mereka tuh nyakitin hati banget bisa sama anak pertama. Tapi ya udah gak apa-apa. Oh berangkatnya kemungkinan Agustus. Sudah bersiapkan apa aja nih cintanya yang berangkat? Kalau persiapan aku baru nulis di notes aja sih. Kayak apa yang harus aku perlu bawa nanti paling kayak pakaian pasti. Terus ada figur-figur aku yang mungkin ngerasa aku lebih kayak di rumah. Dengan ada figur-figur. Bapak sama temen-temen juga semuanya aku bawa. Karena kan ada yang menurut aku kenang-kenangan tuh sesuatu aja buat aku gitu. Pulang-pergi sih pasti sih. Karena kan masih ada keluarga di sini kan. Mereka juga titip salam. Kalau libur panjang mongong balik lagi ke sini. Karena kan ya keluarga aku mau ketemuan lagi kan gitu. Cuman kalau di berang total kuliah kan 6 tahun. Tapi kan bolak-balik juga cuma 3 bulan, 2 bulan. Jadi aku tuh kalau selama liburan gitu di ruang negeri tuh aku selalu pelajarin kulturnya mereka sih. Jadi buat aku nanti kalau aku misalkan polonya di sana. Aku nggak jadi culture shock. Jadi karena aku udah pelajarin kulturnya tuh seperti apa. Orang-orangnya seperti apa. Aku harus ngapain aja nanti kalau ada orang-orangnya kayak gini-gini gitu sih. Kulturnya kan kalau di sana kan mandiri ya. Jadi kalau kita selesai makan diberesin. Makanannya dibuang lagi di tempat sampah. Lebih yang kayak sana kan mandiri. Jadi ya harus ngelakuin sama sendiri. Terus tau nih gitu sih. Itu doang sih pasti. Ya aku sih ya udah lagi aja. Sebenernya udah beneran deh kalau sama cowok tuh. Karena aku lebih mikir fokus ke apa namanya karir. Karena kan kalau yang aku liat dari kak. Apa kak siapa sama Yunda-Yunda kan dia kan ngerja karir. Eh tiba-tiba dapet kan. Jadi ya udah karir aja dulu. Ya kan siapa tau kan. Jadi karir aja dulu. Sampai jumpa di video.